Intro Buat saya, credit card itu merupakan sebuah tes buat diri saya sendiri, saya bisa menahan diri apa enggak? Dan aku berusaha memecah pendapatan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan aja. Walaupun baru 23 tahun, kita enggak ada yang tahu ke depannya itu bakal kayak gimana, enggak ada yang bisa forecast. Menurut aku, mengelola keuangan ini enggak berarti kita enggak boleh senang-senang. Jadi part gaya hidup itu bagian dari pengelolaan keuangan, cuma gaya hidupnya yang sesuai dengan kemampuan. Teman terbaik dari seorang investor adalah waktu. Kalau enggak bangun habit dari sekarang, nanti susah. Dengan melihat sosial eksperimen tadi, itu senang banget. Kita bisa melihat generasi-generasi muda sekarang sudah mulai melek bagaimana cara mengatur keuangannya dia sendiri. Terima kasih sudah menonton!